Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi bersama bunda Rini apa kabar anak-anak semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat baik kan anak kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pejoka yaitu kelas 1 tema 1D sub tema 3 pembelajaran 4 yaitu tentang gerak dasar lokomotor contohnya gerak lompat karung nah disini silahkan anak-anak dengarkan penjelasan bunda ya disini kita akan belajar tentang balap karung nah anak-anak sebelum kita melakukan lompat karung maka kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya lompat karung juga dapat dilakukan dalam sebuah pertandingan yaitu balap karung yang dimana balap karung ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya biasanya di perlombaan 17 Agustus juga sering dilaksanakan ya nah balap karung ataupun lompat karung ini juga termasuk permainan rakyat ataupun permainan sederhana nah alat yang digunakannya adalah karung ya anak-anak mungkin sudah tahu ya alat yang digunakan adalah karung nah anak-anak bisa juga melihat contoh yang sudah ada nah dalam permainan lompat karung ini kita dapat melakukannya lebih dari satu orang ya berarti dia melakukan berkelompok bisa tiga orang, empat orang ataupun selebihnya nah dalam balap karung ini cara melakukannya yaitu setiap anak masuk ke dalam karung kedua tangan memegang ujung karung melompatlah dengan karung anak yang sampai garis binis lebih dahulu dialah pemenangnya nah jadi seperti itulah anak-anak cara melakukan balap karung ya anak-anak terlebih dahulu baris di garis setar ya nanti dipimpin oleh wasit yang memegang peluit itu namanya wasit nah setelah berdiri di garis setar anak-anak memegang karung setelah memegang karung anak-anak masuk ke dalam karung nah ketika wasit sudah mengasih abah-abah hitungan 1 sampai 3 silahkan anak-anak melompat tidak lari ya tetapi melompat kalian melompat memegang ujung dari karung itu ya dan kaki juga masukkan ke ujung karung maka anak-anak langsung melakukan melompat nah usahakan ketika melompat anak-anak harus konsentrasi dengan tujuan awal yaitu tujuan dari sebuah balap karung adalah menang nah ketika saat anak-anak melompat karung anak-anak harus membutuhkan kekuatan ataupun daya tahan ya daya tahan otot kaki nah balap karung ini ataupun lompat karung ini tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki dan otot tungkai ya karena kalian melompat menggunakan kaki nah saat melompat anak-anak harus lebih fokus lebih konsentrasi agar anak-anak bisa mencapai garis finish dengan pertama karena lawan kalian adalah ada di samping-samping kalian nah begitulah cara melakukan lompat dalam karung ya nah anak-anak mungkin bisa praktekan di rumah ya menggunakan karung yang sudah ada ya usahakan berapa kali lompatan tapi diingat sebelum melakukan lompat kita harus melakukan pemanasan dulu ya biar badan kalian tidak cedera karena kita sudah lama sekali tidak melaksanakan olahraga ya paham ya anak-anak nah cukup sekian penjelasan bunda sebelum bunda akhiri tentu ada tugas yang pertama alat yang digunakan untuk balap karung adalah yang kedua permainan balap karung dimainkan berapa orang tiga permainan balap karung dipimpin oleh cukup sekian bunda akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax